Om Swastiastu, welcome back to my youtube channel Agung Kuntian Tari Channel yang pastinya delicious Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pada video kali ini, aku mau share sama kalian gimana cara aku bikin ayam buttermilk atau buttermilk chicken Ini gampang banget, kalian wajib coba, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya dulu ya Karena kita akan masak ayam, pastinya kita perlu ayam, daging ayam Disini aku pakai daging ayamnya itu kira-kira 1,4 kg Terus kita potong dadu dan kita tambahkan garam dan merica untuk tambahan rasanya Kalau kalian mau bisa tambahkan kaldu ayam, lalu marinasi selama minimal 30 menit Atau kalau kalian mau bisa tunggu semalaman Untuk tepungnya sendiri, disini aku pakai tepung maizena sama tepung beras Masing-masing takarannya 1 banding 1, 4 sendok sama 4 sendok ya Kalau kalian gak ada 2 tepung ini, kalian bisa pakai tepung instan yang ayam crispy Dicampurkan sepe rata kayak gini, kalian juga bisa tambahkan kaldu ayam kok disini atau garam merica Setelah ayam yang sudah dimarinasi tadi selesai, kita akan tambahkan telur ayam Satu buah aja, gak usah banyak-banyak Terus kita ratakan, aduk rata, dimix aja kayak gini Biar nanti tepung sama ayamnya itu bisa nempel dan ada rasa gurih-gurih dari si telurnya juga Setelah selesai memix ayam dan telur, saatnya melumuri ayam dengan bahan-bahan kering tadi, bahan tepung Kita masukkan aja kayak gini Jangan terlalu penuh juga gak apa-apa ya teman-teman Jadi 2 tahapan gitu gak apa-apa Terus tutup Lalu kita akan kocok sebentar kayak gini Dan dia akan terlumuri secara sempurna Nah, lihat deh Setelah itu kita akan goreng dengan minyak yang panas Tapi apinya sedang ya teman-teman Sebelumnya sih memang apinya gede Tapi dikecilin dulu Terus kita goreng sampai dia matang Kuning kecoklatan kayak gini Terus kita tiriskan Ini udah mulai agak crispy Pengen aku makanin langsung Tapi ternyata kita harus buat sausnya Nah, ini saatnya kita akan membuat sausnya Aku pakai 1 sendok makan butter Suara aku habis Terus kita akan masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang Ditumis-tumis sebentar aja sampai agak harum Terus kita masukkan juga 2 buah cabai rawit Tumis-tumis lagi Lalu kita akan masukkan Daun kare Di sini aku cuma pakai 3 buah aja Terus tumis-tumis juga Sebentar aja sampai dia harum Lalu kita akan masukkan Susu evaporasinya Nah, ini nih Susu evaporasinya Aku pakai cuma 1 cup Atau 1 gelas ya teman-teman Dicampurkan merata Terus di sini aku pakai Susu kental manis 1 sendok makan Tapi kalau di resep yang aku baca sih Itu pakai susu kental manisnya Agak banyak Aku agak ragu Jadi aku masukin 1 sendok makan aja Jangan lupa untuk dibumbui Dengan garam sama merica Diaduk-aduk Dan kalau udah mulai Blebeb-blebeb atau berbuih Kita akan masukkan Larutan tepung maizena Ini berguna untuk Mengentalkan si sausnya kita ya Kalau sudah kental Kita langsung masukkan Ayam gorengnya tadi Lalu diaduk merata Sampai dilapisi Ini kalian udah bisa Matikan apinya ya Dan langsung sajikan Selagi hangat Tuh, enak banget Aromanya itu Uh, ingin cepat ngicip Dan ternyata Bahan-bahannya juga Udah muncul di video Ini berarti Video ku udah habis Aku mau ucapin Makasih ya Sudah mau nonton video ini Jangan lupa di subscribe Agar bisa Melihat video-video selanjutnya Bye-bye Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman